Kau muslimin wa muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah Sebagaimana telah kita ketahui semua Baik kita lihat di televisi atau kita baca di koran Apa yang terjadi pada saudara-saudara kita di Suriah Sekarang sudah masuk tahun ketiga Dan begitu banyak korban berjadwal di sana 120 ribu lebih menjadi korban Kebiadaban kaum syiah, rafidah Dan 2 juta lebih kaum muslimin di Suriah mengungsi, meninggalkan kampung halamannya Dan kota-kotanya Ini semuanya karena akibat kebiadaban kaum rafidah ini Kita kaum muslimin, dimanapun saja berada Tidak terpisahkan Oleh negara, oleh wilayah Karena kaum muslimnya satu dengan yang lain adalah bersaudara Maka menjadi kewajiban kita Sebagai sesama muslim, sesama mu'min Untuk menolong saudara-saudara kita di sana Allah SWT telah berfirman dalam kitabnya Apabila mereka meminta pertolongan kepada kalian Dalam urusan pembelian agama Maka wajib bagi kalian untuk menolongnya Dan juga dalam hadis Nabi SAW Hadis yang dibatkan oleh Imam Bukhari Dan Imam Muslim Rasulullah SAW telah bersabda Mata al-Mu'minina Fita'atufihim Watarahumihim Wata'atufihim Kamathil jasadil wahid Ida'istaka minu'udun Tada'alahu sa'il jasadil wahumma Was'ar Baru muhamman orang yang beriman Dalam kasih sayang diantara mereka Bahu-mbahu diantara mereka Sebagaimana satu tubuh Apabila salah satu diantara tubuh ini Merasa kesakitan Maka seluruh tubuh ini Akan merasa sakit Dan tidak bisa tidur Inilah Yang telah disampaikan Allah SWT Kepada kita semuanya Perintah untuk menolong Saudara-saudara kita Yang ada di Suria Dan juga hasungan Nabi SAW Bahwasannya Kaum Muslimin dimana saja Adalah satu Satu tubuh Mu'min dengan mu'min yang lain Sebagaimana bangunan Saling memuatkan satu dengan yang lain Maha Wahai kaum Muslimin Dimana saja Anda berada Kita bersama-sama Bahu-bahu menolong Saudara kita di Suria Mereka membutuhkan Uluran tangan kita Jangan sampai kita Mengapekan mereka Jangan sampai kita Mengacukan mereka Karena Rasulullah SAW Telah bersabda Al-Muslim Aku Muslim La yadrimuhu Wa la yagduluhu Wa la yuslimuhu Seorang Muslim Adalah saudara Muslim Bagi yang lainnya Tidak mentolimina Dan juga tidak membiarkannya Dan juga tidak membiarkan Untuk diserahkan kepada musuhnya Maka Al-Muslimun Kaum Muslimin semuanya Yang ada dimana saja berada Ini merupakan Anjuran dari Allah SWT Melihat keadaan Saudara kita disana Apalagi pada hari-hari Yang terakhir ini Bagaimana disana Sebuah kota Kota Hamz Pada saat ini Sedang terkepung Dari segala penjuru Disana ada sekitar 800 keluarga Anak-anak Wanita Orang tua Dan seterusnya Terkepung oleh pasukan Rafidah Sampai kemudian mereka Minta fatwa Kepada para ulama Bolehnya Untuk makan daging Kucing dan anjing Bagaimana kita Sebagai saudara Muslim bagi yang lainnya Apakah kita tidak Memiliki kepedulian Terhadap saudara kita disana Sementara Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Telah memberitahu kepada kita Tidaklah seorang Muslim Membiarkan seorang Muslim Yang lainnya Pada saat Dia Kehormatannya Dan kemuliaannya Dihinakan Kemudian dia tidak menolongnya Maka Allah SWT akan Mengabaikannya Ketika dia membutuhkan Pertolongannya Maka ini adalah Kewajiban bagi kita Semuanya Untuk melalui Surah kita di Suriah Dengan segala apa saja Yang kita miliki Dengan harta Dengan jiwa Dengan doa Dengan uruan tangan Nah Maka Sebagaimana kita ketahui Saudakah Pada waktu bulan rambut Memiliki keutamaan yang lebih Dibandingkan dengan Bulan-bulan yang lain Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Dalam hati Diawati kalimat Sadaqah Tufirma Tual Sedekah pada waktu bulan rambut Adalah sebenarnya Seutama-utama Sedekah Maka ini Menjadi kewajiban Bagi kita semua Wahai ka muslim Bina mana saja Berada Untuk bahu-bahu Menolong surah kita di sana Kalau tidak mampu Maka Angkatlah tangan Ulurkan doa Kepada Allah Semoga Allah Semoga Allah Semoga Allah Segera Merunkan Pertolongannya Kepada surah kita di sana Dan kemudian Mengangkat Penderitaan Yang selama ini Mereka Alami Mungkin ini saja Yang bisa sampai Kesempatan kali ini Semoga Apa yang saya sampaikan Menjadi perhatian kita Semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh